Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 138 lagi ya, sesi kelima. Di sini kita akan, judulnya adalah memview, memperhatikan dan menulis. Jadi kalian akan diminta untuk menulis nanti, memperhatikan terlebih dahulu terus kamu tulis. Apa yang akan tugasnya? Sekarang yang bagian A tugasnya adalah perhatikan pada proses dari mendaur ulang kertas tisu. Gambar sebuah panah dari satu gambar ke gambar yang lainnya untuk menunjukkan urutan yang benar. Jadi urutan pengerjaan dalam merecycling, mendaur ulang kertas tisu. Nah sekarang kita coba, nah ini dari yang ini kemana lagi? Yaitu ke sini ya, setelah ini kemana lagi? Lagi ke sini dia, setelah dimasukkan air, robek-robek kertas tisunya, kemudian diaduk dalam air itu, kemudian ini ada box dan kawat ya, nah ini masuk, terus kertas tisunya dimasukkan ke dalam box, kemudian masuk, dikeringkan, terus selesai. Ini dia urutan dari bagian A ini. Nah kemudian, itu worksheet 328. Yang B, material atau peralatan apa saja yang kamu butuhkan untuk mendaur ulang kertas tisu. Tulislah material-material dan peralatan tersebut dalam daftar berikut. Nah kalian lihat, word box, kotak-kotak katanya di akhir sebab ini kalian bisa kalau tidak paham tentang apa saja artinya. Nah ini dia sudah buat. Ada fork ya, garpu yang kita butuhkan. Ada kertas tisu itu sendiri, ada kawat jaringnya, mesh wire, ada air, ada mangkuk, dan ada kotak. Itu bahan-bahan yang diperlukan ya, material dan equipmentnya. Kemudian kita lanjut, itu worksheet 329. Kita lanjut pada bagian C. Bagian C ini, garis bawahi kata kerja tindakan dari daftar berikut ini yang kamu butuhkan untuk membicarakan tentang proses. Proses apa? Yaitu mendaur ulang kertas tisu ini. Itu maksudnya. Nah ini ada fill, apa arti fill itu? Itu mengisi, apakah fill ini masuk dalam proses tersebut? Nah ini kita cek list saja ya, lebih gampang kelihatannya. Fill ya, fill termasuk satu kosa kata yang kita butuhkan. Kemudian tear, merobek ya, kita akan merobek-robek kertas tisunya nanti. Kemudian apakah ada use, use menggunakan? Tidak ya, dan juga memotong. Cut juga tidak. Cut, jadi use dan cut ini tidak kita pergunakan. Kemudian ada drop, ya menurunkan atau memasukkan? Ya masuk dia itu ya. Kemudian ada decorate, menghias. Apakah kita perlu menghiasnya? Tidak, maka tidak dipergunakan. Kemudian lift, mengangkat. Apakah ada kata-kata mengangkat nanti? Ya tentu saja kita akan mengangkat kertas tisunya itu dari, apa namanya, dari boxnya itu, kotanya itu. Kemudian wait, menunggu. Apakah ada kata-kata wait? Ya. Oh tunggu, stick menancapkan. Menancapkan tidak ada ya. Jadi kita tidak perlu ada yang perlu ditancapkan. Kemudian wait, wait juga menunggu ya ada. Kemudian put, meletakkan. Tidak ada kita menggunakan put ya. Bit, memukul. Ya kita pukul-pukul nanti ya. Kemudian pour, menuangkan ya. Tentu kita tuangkan nanti kertas tisu yang sudah kita hancurkan dengan air hangat tadi. Dengan air tadi kita, apa namanya, kita tuangkan ke dalam boxnya nanti. Nah itu dia untuk bagian C ini. Kemudian prosedur text. Nah text prosedurnya. Nah prosedur text bisa dipergunakan untuk menggambarkan aktivitas yang memasukkan beberapa langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari apa yang kita lakukan itu dengan do it yourself. Maksudnya kamu bisa lakukan sendiri secara sederhana ya. Project do it yourself ya. Jadi project yang bisa kamu lakukan sederhana. Secara sederhana. Struktur dari text itu ada seperti di bawah ini. Ini table 31. Nah tujuan dari aktivitas. Apa tujuannya? Merupakan pengertian dari tujuan dari aktivitas itu adalah sebuah indikasi apa yang sedang kamu coba untuk lakukan atau buat. Itu tujuannya. Kemudian materialnya itu adalah daftar dari material-material atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada steps, langkah-langkah. Apa maksud dari steps ini? Yaitu urutan dari langkah-langkah yang kamu butuhkan yang harus diikuti. Jadi tidak boleh meloncat-loncat. Yang langkah pertama harus kamu lakukan pertama kali. Langkah ketiga harus kamu lakukan setelah langkah kedua. Itu maksudnya. Kemudian perhatikan pada proses dari mendaur ulang kertas tisu kembali dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah ini dia. Untuk nomor satu, apa tujuan dari aktivitas tersebut? Ya ini dia kita coba. Sudah saya coba jawab. Nah ini. Yaitu yang nomor satu, how to recycle tisu paper. Bagaimana mendaur ulang kertas tisu. Itu dia. Kemudian apa saja material atau peralatan yang dibutuhkan dalam proses tersebut? Nah ini cake, pan, atau bowl ya. Cake, pan. Ada bowl, ada wear mask, tisu paper, fork. Nah kemudian apa langkah-langkah dalam membuat kertas tisu tersebut, mendaur ulang kertas tisu tersebut? Nah yang pertama, isi bowl mangkuk dengan air hangat. Jangan pergunakan air panas. Apa beda warm hangat dengan hot, panas? Kalau warm, kamu masukkan tangan kamu ke dalam air tersebut, maka kamu akan merasa nyaman. Dan sementara kalau menggunakan hot water, air panas, maka akan terasa terbakar tangan kamu itu. Kemudian, nah tear the tisu paper, ya. Robek-robek kertas tisu tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian masukkan kertas tisu tersebut ke dalam air, tentu air yang hangat tadi, ya. Nah, kemudian dibit, diaduk, ya. Kertas tersebut menggunakan sebuah karpu, hingga kertas tersebut menjadi fiber atau serat. Nah, pour, tuang fiber tersebut menjadi ke dalam cake pan panci untuk memasak, ya. Untuk masak kue biasanya. Nah, kemudian tekan-tekan, tekan, apa namanya, wire tadi, ya, ke bawah campuran. Nah, jadi ditekan kawat tadi, jaring kawat tadi, hingga ke dasar. Kemudian, naikkan, tunggu hingga dia menjadi keras dan kering. Nah, sekarang kamu sudah memiliki selembar kertas untuk kamu tulis apa saja. Jadi, kamu bisa menulis di atas kertas tersebut. Sesuai dengan apa yang dibuat, disampaikan di dalam gambar ini. Gambar worksheet 328 ini, kan, sesuai ini, ya. Nah, itu dia. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya. Sampai worksheet 330, halaman 139. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax